Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya, saya masih tertarikan, kita tahu saudara Indonesia menjadi ketua dan tuan rumah KTT ASEAN, banyak harapan bahwa KTT ASEAN ini bisa memberikan dampak positif, baik dari segi politik, ekonomi dan juga sosial, tentunya menunjukkan kekuatan dari ASEAN. Apakah itu dapat terwujud? Untuk mengetahunya lebih jauh nanti kita akan bahas dengan para naruh sumber saya, namun sebelumnya kita akan menyapa jurnalis Kompas TV langsung dari lokasi Labuan Bajo ada Alfanya Rizky. Oke, Alva, Anda yang sedang berada di lokasi sudah mengikuti acara KTT ASEAN selama dua hari, dan hari ini kita ketahui bahwa ada pertemuan bilateral, Presiden dengan empat kepala negara. Apa poin-poin yang dibahas, lalu kemudian apa dampak dari acara ini untuk ekonomi kawasan ASEAN, terutama untuk Indonesia? My sister dan juga saudara, pada hari ini memang terjadi dua event besar untuk side event menuju KTT ASEAN 2023. Salah satunya adalah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan empat kepala pemerintahan anggota ASEAN. Salah satunya ada Vietnam, kemudian Perdana Menteri Malaysia, Laos, dan juga Timor Leste. Dalam pertemuan bilateral dengan empat kepala pemerintahan ini, Presiden Jokowi menekankan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ekonomi. Contohnya dengan Vietnam, Presiden Jokowi dan juga Perdana Menteri Vietnam bersepakat untuk kemudian menyukseskan atau menargetkan begitu perdagangan mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikat pada 2028 nanti. Kemudian dengan Perdana Menteri Malaysia juga dibahas hal bidang ekonomi, kerjasama bidang ekonomi, khususnya perlindungan pekerja migran Indonesia yang juga banyak berada di Malaysia. Dengan Laos dan juga Timor Leste yang juga akan segera menjadi anggota ASEAN dibahas juga kerjasama ekonomi. Tentu saja harapannya KTT ASEAN ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan konferensi tingkat tinggi yang tak menghasilkan apa-apa, begitu dari pertemuan bilateral ini diharapkan kerjasama ekonomi dapat menguntungkan kedua negara. Kemudian isu politik dan keamanan, ini juga menjadi concern dari pemerintah Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023 ini. Disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Dua isu besar politik kawasan yang kemudian menjadi concern pemerintah adalah kondisi politik Myanmar yang saat ini memang sedang tidak menentu dan akan berdampak pada politik dan keamanan di kawasan ASEAN. Sehingga Presiden menyebut akan membahas secara khusus terkait dengan kondisi politik di Myanmar. Apalagi di Myanmar kita tahu baru-baru ini ketika ASEAN tertengah akan mengirimkan bantuan kemanusiaan yang menjadi salah satu dari lima konsensus, ini mengalami aksi penembakan oleh kelompok bersenjata yang ada di sana. Nah kemudian isu lain yang juga berkaitan dengan Myanmar adalah perdagangan manusia atau human trafficking yang tadi juga sudah disampaikan bahwa pertemuan bilateral pada hari ini akan membahas hal tersebut dan akan dibawa pada pertemuan tingkat tinggi esok hari antara kepala negara, kemudian kepala parlement maksud saya dan juga lembaga-lembaga lainnya. Delapan negara dikonfirmasi hadir kecuali Thailand dan juga Myanmar. Tetapi yang menjadi konser utama dalam keketuaan Indonesia kali ini adalah melahirkan deklarasi untuk menghapuskan perdagangan manusia yang tentu saja menjadi salah satu yang paling merugikan bagi Indonesia. Baru-baru ini 20 WNI berhasil diselamatkan dan keketuaan Indonesia dalam ASEAN ini akan mendorong hal tersebut dan juga menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan konflik politik di Myanmar melalui lima konsensus yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. My sister. Baik, terima kasih Alfa yang jelas di sini tadi Anda menjelaskan soal masalah kemanusiaan. Isu Myanmar sudah lama dan kita akan melihat sekuat apa Indonesia sebagai ketua dapat menyelesaikan konflik di Myanmar. Terima kasih Alfa Nia Rizky atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dengan rekan Anda di sana. Dan untuk membahas lebih jauh di segmen ini telah bergabung bersama kita ada Bodro Pambu Ditomo, tenaga ahli utama kantor setelah presiden. Selamat malam Pak Bodro. Selamat malam Mbak Ilona. Oke, Pak tadi sudah ada laporan dari jurnalis kami di lapangan memberitahu bahwa hari ini sudah ada pertemuan bilateral ya, empat kepala negara dan saya rasa ini merupakan inti juga dalam pertemuan di KTT ASEAN. Tapi pertanyaannya yang begini, agar semua kita mengerti, masyarakat mengerti apa pentingnya KTT ASEAN dan apa peram sentral Indonesia sebagai ketua, sebagai pusat sentralitas atas semua keputusan yang mungkin nanti akan didapatkan di KTT ASEAN? Baik, jadi pertama mungkin perlu saya sampaikan ya bahwa kondisi global, jadi regional kita, ASEAN dan negara-negara terkait tentunya menghadapi banyak tantangan ya. Kita tahu ada pandemi COVID-19 saat beberapa waktu lalu dan sekarang dampaknya masih tersisa seperti itu. Kemudian ada pelemahan ekonomi global seperti itu. Kemudian masih ada perubahan iklim. Kemudian juga ada konflik-konflik regional seperti itu, konflik geopolitik. Nah itu tantangan-tantangan yang terjadi beberapa tahun belakangan. Namun secara bersamaan kita harus melihat bahwa relevansi ASEAN seperti itu, peluang dari ASEAN itu cukup besar. Sebagai informasi mungkin bisa kita sampaikan bahwa pertumbuhan ASEAN itu di angka 5 persenan, 5 persenan, 5 persen, nggak salah. Yang mana trajektori tersebut tahun 2022 itu jauh lebih tinggi kalau kita compare dengan Uni Eropa, dengan Amerika, dengan Jepan, seperti itu menunjukkan bahwa ASEAN itu cukup kuat, seperti itu. Jadi perforo cukup baik. Yang kedua secara stabilitas kita bisa mengukur dengan inflasi. Inflasinya juga terbilang cukup baik di angka 5 persen. Di compare dengan Amerika Serikat tentunya, Uni Eropa yang hampir tembus 10 persen. Jadi angka-angka performa itu cukup baik. Yang kedua kita perlu sampaikan juga konteks relevasi ASEAN itu keberadaan dari negara-negaranya. Sebagai gambaran mungkin ini pemirsa perlu dengar bahwa relatively peserta atau negara-negara ASEAN itu treat melakukan perdagangan dengan negara-negara sesama anggota ASEAN. Sebagai contoh, negara yang relatif besar seperti Indonesia, Thailand, kemudian perekonomian juga cukup gede itu Singapura, itu di angka ekspor atau impornya di angka 20 hingga 30 persen. Preding dengan sesama ASEAN. Kalau kita lihat negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, itu impornya bisa sampai di atas 40 persen dengan sesama negara internal. Itu menunjukkan bahwa relevansi itu kuat seperti itu. Relevansi dengan ASEAN itu cukup besar. Namun, kalau kita sampaikan, untuk menjamin, perlu menjaga keterikatan antar negara, membaca peluang pertumbuhan ekonomi, kita perlu punya kawasan yang kuat, yang aman, yang nyaman. Kenapa demikian? Karena tadi hubungan perdagangan itu tentunya sangat dipengaruhi dengan tensi ketegangan politik seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu rasa-rasanya yang perlu kita jaga. Nah, adanya KTT ASEAN dan keberadaan Indonesia, tentunya memainkan peran cukup penting seperti itu. Karena satu, kita tahu Indonesia itu negara yang paling besar ya di ASEAN. Jumlah penduduk mungkin hampir 40 persen. Baik perekonomian mungkin 35 persen, seperti itu. Nah, konteks bahwa KTT itu hadir, itu adalah model, apalagi sekarang lagi delete oleh Indonesia sebagai host. Ini agak berbeda di KTT tahun ini. Kita punya dua agenda ya, Mbak Ilona. Nah, jadi yang pertama tentu di tanggal 10-11 nanti, seperti itu, nanti ada yang kedua, itu utamanya antara ASEAN dengan mitra wicara, dengan negara-negara terkait, itu juga ada nanti di September, seperti itu. Nah, relevansi yang perlu kita dorong, seperti itu, karena kita sudah mengambil tema epicentrum off-road. Jadi, kita perlu dorong kerjasama yang lebih kuat. Seperti? Tadi kerjasama perdagangan, contohnya seperti itu. Kemudian tadi kita nanti bisa berbicara tentang sistem pengembangan, sistem pembayaran, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut, Mbak. Relay upon tadi yang saya bilang, bahwa kita harus menjaga stabilitas, seperti itu. Stabilitas kalau kita sederhanakan kekompakan ya, antar negara-kawasan begitu. Tapi begini, saya sedikit memotong, Pak Prado, maaf. Kalau ngomongin soal perdagangan, saya kalau lihat data, sejak era perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN, kalau kita lihat itu, perdagangan barang intra-ASEAN itu masih stagnan. Dari tahun 2015, 2012 ke 2021 bergerak di rentang 518 miliar dolar Amerika Serikat hingga 712 miliar dolar Amerika Serikat. Memang naik, tetapi tidak begitu signifikan. Apakah Anda, regulator ini yakin, ketika Indonesia menjadi ketua KTT ASEAN, kita bisa meningkatkan perdagangan di intra-ASEAN? Perdagangan barang. Iya, terima kasih Mbak. Jadi itu informasi yang menarik ya, namun kita harus membaca, trennya tadi meningkat, seperti itu. Seperti ya. Dan fungsi bahwa tadi ya, menjaga hubungan, apa namanya, bilateral antar negara di regional ASEAN itu harus, apa namanya, cukup kondusif, itu penting, seperti itu. Nah, tadi mendorong salah satu upaya, tadi kami sampaikan, sistem pembayaran. Oke, sistem pembayaran. Kita ngomongin digital berarti ya? Betul, nanti salah satunya itu, itu, seperti itu. Selain juga mungkin yang saat ini juga ada cukup menarik, itu terkait dengan local currency settlement. Jadi penyelesaian perdagangan itu diputuskan secara, apa ya, local currency antar 12 negara, seperti itu. Tidak lagi kalau selama ini kan, kita banyak bersandar pada US dollar sebagai vehicle currency. Nah, sekarang kalau di ASEAN itu tengah didorong upaya tadi, local currency settlement, seperti itu. Tapi tadi, tadi bahasan secara ekonomi ya. Tapi selain itu juga tadi kan kita berbicara tentang, adanya perlindungan, adanya pekerja migran, dan lain sebagainya. Itu hal yang lain, maksudnya hal yang sangat terkait. Bahwa tadi, itu kan terkait mobilitas. Kita juga perlu menjaga mobilitas yang aman, dari pekerja-pekerja. Tidak hanya Indonesia, sekali lagi. Pekerja antar negara ASEAN, seperti itu. Sehingga tadi, apa namanya, upaya perlindungan itu terus digalakkan, pembicaraan dan negosiasinya, agar tadi ya, tercapai perlindungannya yang baik untuk para pekerja migran di negara ASEAN ini. Mungkin itu, Mbak. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Bahwa pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana menjadikan ASEAN bisa menjadi macan, begitu ya, macan di ASEAN. Kita akan bahas selanjutnya. Saudara, tetap bersama kami di Business Talk. Bersambung... 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 Nah, Birsa, tuntas dan sukses menjadi tuan rumah G20 di tahun 2022. Tahun ini, Indonesia mendapat kehormatan keketuaan ASEAN. Epicentrum of Growth adalah tema KTT ASEAN tahun ini. Dan kira-kira nih, Indonesia dapat apa ya dari KTT ASEAN ini? Mbak mulu loh, makan ya. Bersambung amat ya, makan nih, makan. Selama ini, pemirsa ASEAN menjadi salah satu tujuan ekspor utama Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatat, sejak tahun 2018 sampai tahun lalu, yaitu 2022, ekspor Indonesia ke negara ASEAN ini rata-rata naik. 9,4% per tahunnya. Dan realisasinya nih, nilai ekspornya itu sampai segini nih. 61 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan nilai impor, hmm, 50 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, Indonesia surplus besar dari transaksi dagang ASEAN. Nah, kekuatan ASEAN menjadi jembatan nih, bagi Indonesia untuk terus menjaga hubungan dagang di Asia Tenggara. Pemirsa, tidak hanya aktivitas ekspor dan impor saja, ASEAN di masa mendatang juga punya harapan, bahwa digitalisasi adalah pendorong utama ekonomi. Bangsa pasarnya sudah besar, yaitu 40%, dengan nilai potensi di tahun 2025, itu sampai 130 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu bentuk konkret ekonomi digital, adalah semakin luasnya pemanfaatan kris. Selain Malaysia dan Thailand, Indonesia juga membidik negara lain di ASEAN, untuk melebarkan kris tentunya. Di antaranya adalah Singapura, dan juga Filipina. Kerjasama Indonesia dalam wadah ASEAN, sebenarnya tak terbatas pada ekonomi digital, dan nilai ekspor barang saja, tapi juga jasa. Yang terbaru, Pemirsa, isu peragangan manusia, pekerja migran juga akan diangkat, pada pertemuan petinggi yang dimulai pada hari ini, 9 Mei sampai 11 Mei mendatang. Konkritnya, Indonesia bakal dapat apa ya, dari KTT ASEAN ini? Saya Agit Fredianto, bersama Juru Kamera Johanathan, Business Talk. Pertanyaan kita bersama, apa dampak positif dari KTT ASEAN 2023, untuk membahas lebih jauh, telah bergabung juga bersama kita, ada Pak Teku Faidjah Syah, jurubicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat malam Pak Teku. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung, malam hari ini, untuk membahas soal dampak dari KTT ASEAN, dan tentu juga telah bergabung di studio, World Town Syarokontan, Mbak Titis Nurianas. Selamat malam, Mbak Titis. Selamat malam, Ilona. Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya. Oke, tadi saya dengan Pak Bodro sudah menyinggung, apa saja yang akan diprioritaskan pembahasan di KTT ASEAN, terutama tadi soal ekonomi, dan juga tentu soal kemanusiaan di sana yang diangkat, penting di KTT ASEAN. Saya ke Pak Teku dulu, Pak Teku, kalau kita lihat penguatan kerjasama perlindungan pekerja migran, menjadi salah satu prioritas capaian Indonesia di KTT ini, lebih rinci, hasil seperti apa yang diharapkan? Bagaimana kasus, saya kasih contoh, misalnya TPPO di Myanmar akan diungkit dalam pertemuan? Ya, terima kasih. Memang kalau kita melihat kasus seperti yang disebutkan tadi, kasus di Myanmar adalah salah satu bukti bahwa permasalahan trafficking in person ini bersifat lintas batas dan juga korbannya, tidak hanya bangsa Indonesia, tapi juga bangsa lain dari kawasan ASEAN sendiri. Melalui pembahasan tema ini, kita ingin membangun semacam frekuensi yang sama di antara negara-negara ASEAN. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama, sekalipun sebenarnya pada tahun 2015 yang lalu sudah ada konvensi bersama di antara negara-negara ASEAN untuk trafficking in person. Namun sekarang kita sudah memasuki dimensi yang baru dengan adanya pemanfaatan media sosial khususnya untuk alat untuk menjangkau masyarakat kita yang katakanlah menjadi korban dalam kegiatan yang perdagangan manusia seperti ini. Jadi kita kalau melihat dari tema besar Indonesia yang majukan adalah epicentrum of growth, namun untuk tidak adanya satu lingkungan pertumbuhan ekonomi yang baik, tentunya masalah-masalah sosial di masyarakat juga harus diatasi, termasuk yang menyangkut migrasi antar penduduk. Karena di era sekarang tentunya migrasi antar penduduk sudah semakin menjadi satu kenisayaan, terlebih lagi kita adalah salah satu negara yang masyarakat kita banyak bekerja di negara tetangga. Sehingga perlu adanya satu, katakanlah pemahaman yang serupa, bahwa semakin diperlukan kerjasama antar negara dan juga dalam kerangka kawasan, sehingga ada payung kerjasamanya untuk bisa mengatasi tantangan yang muncul dari kasus-kasus perdagangan manusia. Artinya mungkin lebih rinci Pak Teku, kalau kita lihat kan sekarang perdagangan manusia itu sudah memanfaatkan digital juga begitu ya. Jadi ada dampak positif dari digitalisasi ekonomi, tetapi ketika orang memanfaatkan itu secara buruk, maka hasilnya juga buruk. Apakah hal-hal seperti ini bagaimana kita membatasi TPPO terjadi di kawasan ASEAN itu, apakah sudah ada mungkin petanya Pak? Kita sebagai Keketuan ASEAN itu sudah tahu apa yang akan kita bahas, supaya masalah TPPO ini kan sudah lama ya sebenarnya terjadi. Dan ini yang terbaru di Myanmar, warga negara Indonesia jadi korban, Presiden sudah sampaikan itu berulang kali. Apa mungkin poin-poin penting yang bisa dibagikan kepada kami malam ini? Sebenarnya kalau kita melihat memang forum ini kita maksimalkan untuk membangun kesadaran bersama ya, bahwa pasar ini tidak mungkin diatasi oleh satu dua negara, namun harus ada upaya bersama secara konkret pada tataran ASEAN. Ini yang kesepahaman antara leader ini yang paling penting sebenarnya. Dengan demikian, apabila sudah ada kesepakatan kepada level leader atau pemimpin, maka implementasinya mendapatkan kesungguhan dari pejabat atau kata-kata instansi yang menangani masalah-masalah teknis di lapangan. Kita coba pastikan, dan tadi saya juga mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Menko, bahwa diantar peserta pada umumnya sudah memberikan dukungan yang sama, bahwa ini salah satu tantangan masalah hukum yang nyata-nyata menimbulkan permasalah lintas negara dengan tingkat, katakanlah, kerugian yang memang harus ditaksir lebih lanjut ya. Namun ini salah satu yang kita coba bangun adalah kesamaan keseriusan, katakanlah. Kalau kepala leader sudah sepakat untuk meluarkan satu deklarasi, bahwa ini adalah satu tantangan kejahatan yang harus disikapi secara serius di kawasan ASEAN, artinya berbagai konfensi atau kesepakatan sudah pernah sebelumnya dilakukan, tentunya harus lebih gencar lagi diimplementasikan. Jadi momentum ini adalah momentum membangun kesamaan semangat di antara kepala negara-kepala pemerintahan untuk memerangi dampak yang muncul dari abuse atau katakanlah penggunaan media sosial secara negatif ya untuk aktivitas kriminal. Artinya tugasnya kita adalah bagaimana membangun kekompakan antar negara-kawasan, melindungi pekerja migran di masing-masing negara gitu ya Pak? Ya, mungkin perangkat hukumnya harus juga penegakan hukum, kepolisian, semuanya membangun kerjasama, dan menjadikannya sebagai satu isu prioritas. Kalau kita melihat kasus kemarin di Myanmar, yang terjadi adalah ada kantong-kantong di satu masyarakat yang memang sulit dijangkau dalam penegakan hukum dan kondisi katakanlah stabilitas yang muncul akibat konflik ya. Jadi ada kondisi yang memang tidak mudah dan tidak cepat bisa kita mengatasi permasalahan dalam satu kantong wilayah yang ada konflik bersenjata. Artinya kita melihat isunya harus dalam kerangka yang lebih besar lagi, bahwa isu ini juga tidak bisa diatasi hanya dengan permasalahan hukumnya, tapi juga bagaimana membangun stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara. Sehingga tidak memunculkan ekses ya, bahwa stabilitas memunculkan kemungkinan pelanggaran hukum yang lebih besar lagi. Artinya selama ini belum terlalu kompak gitu ya Pak, kalau kita ringkas? Ya, perlu terus diingatkan, disadarkan, apalagi sekarang sudah memasuki level yang berbeda. Sudah memanfaatkan instrumen media sosial dan teknologi komunikasi. Oke, baik. Saya ke Pak Bodro, kalau kita lihat apa kira-kira hasilnya tadi KTT untuk nanti ekonomi, bagaimana menjadikan ASEAN ini jadi macan ekonomi di Asia, apa saja roadmap gitu ya yang sudah dibangun oleh Indonesia sebagai keketuan ASEAN? Baik, Mbak Ilona. Jadi saya perlu gambarkan beberapa konteks ya seperti itu. Jadi pertama kita membahas KTT ini tidak serta-merta hanya one meeting seperti itu ya. Ini seris ya Pak. Jadi ini puncaknya, summitnya tadi saya sampaikan. Bahkan di September juga ada konteks kedua dengan mitra wicara seperti itu. Jadi ini rangkaian. Nah, pembicaraannya sudah cukup dalam seperti itu. Nah, nanti saya coba beberapa konteks mungkin ya yang perlu saya sampaikan dalam bidang perekonomian satu tadi. Mungkin sudah banyak diskusi terkait dengan integrasi QR tadi yang saya sampaikan. Bahwa hal tersebut itu tujuannya apa sih? Ya, mempermudah transaksi seperti itu. Kita bayangkan misalnya, sekarang kita punya sebutlah wisatawan. Nah, salah satu fakta yang menarik juga wisatawan ASEAN itu juga apa istilahnya? Mereka selain trade antar mereka, juga mereka berwisata antar mereka. Nah, hal ini akan memudahkan tentunya bila sudah ada integrasi QR. Kita tidak perlu lagi berbondong-bondong membawa cash ke money changer dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk belanja lebih mudah. Disettle dengan currency lokal. Nanti di-convert seperti itu ya. Nah, pembicaraan itu sudah terjadi, Pak, seperti itu. Nah, nanti tentu akan makin ditukikan hingga teknis pengerjaannya karena series tersebut sudah cukup padat diskusinya. Yang kedua, tadi secara trade, konteks perdagangan perlu kami sampaikan ada yang namanya local currency settlement. Nah, selama ini mungkin kekhawatiran masyarakat ya pada prinsipnya ketika kita berbicara tentang perdagangan seperti itu barang utamanya misalnya, kita tahu bahwa most likely atau paling umum biasanya menggunakan US dollar keras bagi vehicle currency. Nah, di ASEAN ini tengah didorong upaya menggunakan local currency settlement seperti itu. Jadi, kita tidak terlalu pergantung betul terkait didamika atau fluktuasi dari US dollar. Nah, itu juga mempermudah memberikan kepastian dalam konteks perdagangan. Dan yang terakhir tentunya tadi dari aspek mobilitas pekerja seperti itu, tentu terus kita galakkan yang namanya perlindungan bagi pekerja migran seperti itu. Itu tadi yang Pak Fais sampaikan, tidak hanya pekerja migran Indonesia, tapi juga pekerja migran dari banyak negara seperti itu di ASEAN. Sehingga bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Oke, itu harapan kita bersama untuk negara kawasan ASEAN. Tetapi kalau Indonesia sendiri punya target apa ya Pak dari pertemuan ini secara ekonomi yang menguntungkan kita begitu? Suara apa yang akan diberikan? Mungkin untuk meningkatkan perdagangan? Baik, jadi tadi ya Mbak ya, jadi membacanya mungkin tidak bisa konteksnya secara spesifik berapa angkanya, itu ada plannya seperti itu ya. Oke. Itu ada gambaran, trajectory-nya tentu ada. Tapi kita harus pahami dulu konteks, mekanismenya, transmisinya seperti itu. Dalam rangka menggapai angka tersebut seperti itu. Tadi saya sampaikan terkait dengan perdagangan, local currency settlement, kita berbicara ASEAN itu angka perdagangan yang negara ASEAN ya, total ekspornya seperti itu 10 negara. Mungkin nanti ditambahkan, apa namanya, Timor-Leste seperti itu, itu angkanya sekitar 1,6T. Kebayang ya besarnya ekspornya. Impornya about angkanya segitu mungkin 1,5 seperti itu, triliun US dollar. Ketika kita berbicara tentang, tadi ya settlement, local settlement yang lebih memudahkan, harusnya itu bisa memboost up, apa ya, trade antar negara. Karena lebih memudahkan. Tidak terlalu khawatir terkait resiko US dollar seperti itu. Yang kedua, tadi terkait wisatawan yang kami sampaikan, atau transaksi retail seperti itu. Itu juga kita membaca bahwa jumlah market ASEAN itu kan ASEAN, maksud kami itu kan cukup besar. 660-an 8,6 mungkinnya juta penduduk seperti itu. Majority memang Indonesian, tapi ketika kita melihat market yang besar ini, di situ ada ceruk belanja, aktivitas, dan lain sebagainya. Nah, tadi mempermudah, apa ya, dalam rangka mempermudah tadi ya, transaksi dengan QR itu, juga membuat orang tidak terlalu worry, tidak terlalu khawatir untuk spending. Karena ya tadi, saya sudah punya QR, QR sudah integrasi, itu mempermudah belanja. Persis juga kayak pembesaran market-market e-commerce seperti itu. Nah, itu juga mempermudah seseorang dalam belanja. Konteksnya mungkin, apa ya, mungkin tidak sama, tapi ada kemiripan. Yang dalam rangka memboose up tadi ya, semangat konsumsi, trade, dan lain sebagainya. Oke, artinya kita juga punya semangat bahwa Indonesia bisa meningkatkan raca perdagangan dengan negara di ASEAN, gitu ya, terutama dalam KTT ini. Saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, setelah G20, sekarang jadi keketuan KTT ASEAN, suatu kebanggaan memang kita bisa menyelenggarakan acara besar dan G20 kemana berlangsung dengan baik dan KTT ASEAN juga kita harapkan demikian. Tetapi yang namanya event, itu selalu ada anggarannya. Nah, kita kan sebagai pilar demokrasi keempat, gitu, pasti akan melihat sebuah program efektif atau tidak. Outputnya apa? Kita sudah ngeluarin uang, dan perputaran uangnya juga cukup gede ya, kalau kita lihat. Tetapi, apa yang bisa kita berikan catatan sebagai wartawan? Jangan sampai anggarannya besar, tetapi mungkin harapannya setelah pertemuan KTT ASEAN di luar dari ekspektasi. Oke, sebetulnya kalau kita melihat bahwa serius, kalau saya melihatnya serius bahwa setelah G20 kemudian berlanjut dengan KTT ASEAN, nah ini sebetulnya bagaimana kita memanfaatkan itu setelah kita mengeluarkan infrastruktur sudah dikebut untuk G20, kemudian di infrastruktur untuk dikebut di Kabupaten Bajo ya, dan juga kemudian akan berlanjut di September di Jakarta. Nah, serius ini tentu saja kita juga pengen, kita melihatnya adalah apa sih kontribusi yang paling signifikan yang kelak bisa dikenikmati oleh Indonesia. Tadi sebenarnya disebutkan sama pemerintah bahwa salah satunya adalah kita itu ingin memanfaatkan ekonomi di kawasan. Kalau melihat jumlah penduduknya, kalau kita melihat jumlah perdagangannya, nilai perdagangan yang terjadi di Indonesia, Indonesia memang memanfaatkan luar biasa di kawasan ASEAN. Tadi disebutkan bahwa sekarang kan kalau kita ngomong bahwa setelah pandemi dan kemudian sisi kedaruratannya sudah dicabut, maka persoalannya kemudian bergeser kan. Kita menghadapi tantangan yang sekrius, ya ini likuiditas memang. Likuiditas yang tadi disampaikan oleh Istana, bahwa yang falas itu kan masih mendominasi yang namanya perdagangan dunia. Sementara setelah ada local currency, belum begitu dapat mengimbangi US dollar. Sementara kita ini di KTT ASEAN mengusung yang namanya epicentrum of growth. Maka tentu saja masalah likuiditas ini juga harus diatasi. Diatasi ini salah satunya dengan local currency, settlement. Yaitu perdagangan yang kemudian menggunakan mata uang lokal. Sebuah langkah yang baik, karena kita ini sekarang dalam trennya adalah de-dolarisasi. Yang sekarang memang sedang dilakukan oleh banyak negara karena masalah likuiditas tadi. Liguiditas yang mulai kering karena masalah ekonomi. Nah, kemudian yang juga penting di kawasan ASEAN, bagaimana kita itu Indonesia memanfaatkan, karena pasarnya besar. Pasarnya besar dan harapannya kalau melihat pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN memang lebih tinggi saat ini dibandingkan oleh negara-negara yang memang sudah advance country. Nah, disinilah yang sebetulnya harus sebagai ketua, sebagai ketua di KTT ASEAN memanfaatkan itu. Bagaimana menjadikan kita ini berdaya di kawasan kita sendiri dan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu diperhitungkan di global. Ini yang menjadi PR bahwa kita, kita pengen berdaya, tapi harus yang namanya arsitektur, kesehatan harus tetap diperbaiki. Dan kemudian juga dari sisi ekonomi, dari sisi trade, termasuk dari sisi jasa, yang tadi ada perdagangan manusia yang tidak terselesaikan lama. Nah, ini harus stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, dan stabilitas yang namanya juga peraturan. Ketika leaders itu memang sudah kompak, sudah sama-sama punya tujuan yang sama, bahwa kita mau menjadi epicentrum of growth, maka kesemuanya itu harus diturunkan menjadi kesempatan-kesempatan yang nyata. Supaya kita benar-benar menjadi epicentrum of growth dari ekonomi baru di global. Langkah pertama sebenarnya untuk mewujudkan itu semua, bagaimana kemampuan, kita menguji kemampuan kita sebagai keketuan KTT ASEAN ini, untuk membangun kekompakan antara semua negara yang terlibat di negara kawasan yang punya kepentingan berbeda, sistem politik yang berbeda. Dan tentu mereka juga punya masalah yang berbeda juga, dan itu menjadi PR Indonesia, kita akan lihat efektivitas sejauh mana. Dan salah satu, ya benar sekali, dan salah satu yang jadi fokus di pembahasan KTT ASEAN, yakni terkait dengan digitalisasi soal ekonomi, Indonesia tercatat juga terus naik untuk digital ekonominya, bahkan terbesar di kawasan ASEAN, selain dari perdagangan kita masuk lima besar, nanti kita akan membahas lebih jauh lagi saudara, tetap di Bisistop. Kita lanjutkan diskus kita malam ini, saya ke Pak Bodro, Pak, kalau kita lihat bahwa ada tiga pilar prioritas ya, yang dibahas di KTT ASEAN, salah satunya pembahasan ekonomi digital. Nah, kerjasama apa yang ditargetkan akan disepakati? Karena kalau kita lihat secara, untuk nilai pasar ekonomi digital di kawasan ASEAN, memang Indonesia masih memimpin ya, kemudian ada Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, kemudian Vietnam. Apa kira-kira yang nanti dicoba untuk dihasilkan antara negara kawasan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ilona. Jadi, pertama perlu kami sampaikan ya, bahwa di ASEAN, yang namanya Digital Economy Framework Agreement seperti itu. Nah, itu pada prinsipnya kita sebut DEVA. DEVA itu akan menetapkan basis fundamental dari interoperabilitas atau integrasi ekonomi digital. Mulai dari aspek perdagangan digital, atau kita sebut marketplace, e-commerce, hingga sistem pembayaran digital, seperti itu, itu yang modelnya QR, dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu model gambaran apa ya namanya, strategi yang di, apa ya, di, 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 tengah didorong. Namun demikian kami ingin sampaikan bahwa DEVA itu tidak berdiri sendiri, bahwa dia mengagregasi tadi upaya-upaya yang sudah, pembahasan yang sudah intens dilakukan sebelumnya. Jadi membentuk framework bersama. Nah, kemudian dalam hal tersebut tadi kami sampaikan, itu salah satu upayanya sudah ada pertemuan tadi ya Pak, para MainQ dan Bank Sentral, itu ada integrasi QR. Tadi kan sudah disampaikan Thailand seperti itu, di promnya teman-teman seperti itu. Nah, bahwa itu akan diperluas upayanya. Seperti itu, tidak hanya tadi ya Singapur, nah itu nanti upaya diperluas. Nah, untuk membentuk tersebut tentunya perlu pedoman, tentu perlu standar, seperti itu. Nah, itu harus didiskusikan secara bersama-sama. Pun demikian terkait local currency settlement, seperti itu. Jadi perlu diskusi lebih mendalam untuk menjangkau tentunya tidak hanya beberapa negara, tapi hampir semua. Ingat tadi fakta yang saya sampaikan, bahwa ketika kita berbicara keterkaitan perdagangan, itu nggak cuma satu atau dua negara. Kita bisa lihat warna antara yang 20 hingga 30 persen, perdagangan antara ASEAN, misalnya tadi Indonesia, Thailand, seperti itu, Singapur. Tapi kita juga bisa melihat negara-negara yang relay sangat bergantung pada perdagangan di inter-ASEAN. Jadi kami bahkan impor dari Laos, Kamboja, Myanmar, di atas 40 persen. Jadi hal tersebut tentunya ketika kita mendorong sistem seperti itu, itu tentunya perlu membangun standar bersama, peman bersama. Dan terakhir, perlu juga kami sampaikan, selain standar itu, ada upaya edukasi literasi tentunya terkait dengan digitalisasi ekonomi ini. Tentu tidak mudah kita mencontohkan Indonesia, upaya finansial di pening kita itu juga cukup, apa ya namanya, cukup masif kita dorong seperti itu ya. Itu demikian di negara kawasan tentunya, yang relatif masih banyak, apa ya, masih di, apa ya, skup rural-nya, skup pedesaannya masih cukup besar. Jadi tentu harus ada upaya bersama mengedukasi, mensosialisasikan literasi terkait dengan ekonomi digitalisasi. Oke, termasuk juga ini, bukan ini dijobsikan aja Pak, bahwa ketika ada pemanfaatan digital, sekarang yang paling ditakuti oleh manusia, begitu saya sebutnya, bahwa ketika digital itu menggantikan peran manusia, katakanlah perkembangan artificial intelligence, dan Indonesia menjadi salah satu leading loh Pak, untuk adopsi dari AI. Apakah itu nanti akan dibahas juga, agar perkembangan teknologi itu tidak akan serta-merta membuat ruang orang cari kerja, jadi susah? Ini pertanyaan yang cukup menarik nih Mbak, dan saya mungkin menjawabnya harus seperti ini, bahwa teknologi disruption, seperti itu, distruksi atau perkembangan teknologi itu, terkadang memang muncul dengan cepat, dan ada apa sebutannya ya, mungkin jabatan-jabatan yang akhirnya hilang, seperti itu dengan perkembangan teknologi. Namun demikian, harus kita lihat dua sisi, banyak juga jabatan yang akhirnya muncul, karena adanya distruksi teknologi, dan biasanya dengan nilai manfaat yang jauh lebih tinggi, seperti itu. Nah, kuncinya apa sebenarnya? Artinya penyiapan SDM. Sebenarnya DEVA itu nanti mungkin diskusinya panjang ya, Bapak-Ibu sekalian, seperti itu. Nah, salah satu upayanya tadi mungkin kita harus berpikir juga terkait pengembangan, penyiapan SDM dari teknologi, apa namanya, adjustment ini. Dan itu tentu sudah ada upaya diskusi ya, terkait penyiapan SDM, scholarship, pelatihan, dan lain sebagainya. Berarti sudah menjadi concern kita bersama, yang penting sepakat di sana, saya ke Pak Tuku. Pak Tuku, sekali lagi saya, kita ya, sama-sama mengingat bahwa Indonesia mungkin punya agendanya ya, dalam KTT ASEAN ini. Punya tujuan dari segi ekonomi, politik, dan keamanan tentu saja. Tapi yang kita lihat bahwa, semua negara yang tergabung dalam negara ASEAN ini, memiliki sistem politik, modal ekonomi, dan kepentingan strategis yang berbeda. Bagaimana posisi Indonesia sebagai keketuaan KTT ASEAN ini, bisa memimpin dan mendamaikan perbedaan tanpa menimbulkan ketegangan, dan tentu saja, target dari Indonesia, seperti meningkatkan perdagangan, bisa tercapai. Pak Tuku. Baik. Bahwa negara-negara di ASEAN, anggota ASEAN ini memiliki sistem politik, ekonomi yang berbeda-beda, adalah satu yang katakanlah keunikan tersendiri ya. Kalau kita berbicara mengenai integrasi ekonomi di Eropa misalnya, mereka berangkat dari sistem politik yang kurang lebih sama, dari sistem ekonomi yang juga memiliki banyak kesamaan, namun dalam uniknya dalam konteks ASEAN, kita melalui berbagai periode fase-fase untuk membangun level of comfort ya, tingkat kenyamanan yang terus kita bangun dari waktu ke waktu. Kenyamanan itu, kalau kita melihat dari dekade kemajuan ASEAN, melalui fase yang berbeda-beda, walaupun sedari awal ASEAN dibentuk memang untuk memajukan kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, namun kalau kita lihat sejarah ASEAN itu sendiri, dua atau tiga dekade awal kebutuhan ASEAN lebih terfokus pada membangun visi politik yang sama. Jadi, terkadang kita melihat bagaimana ada penghubungi kita bergabung dalam satu organisasi kawasan, namun sebenarnya harus melihat dalam kerangka yang lebih luas lagi, justru dengan adanya satu organisasi yang membangun tingkat kenyamanan hubungan antar negara, dengan sendirinya ekosistem yang terbentuk sangat kondusif bagi kemajuan ekonomi. Ompak adanya ASEAN sendiri, rasa-rasanya kita tidak akan bisa mendapatkan negara-negara yang dengan tingkat pertubuhan yang sangat tinggi, di kawasan ASEAN Tenggara sendiri. Kita bisa membangun fokus pada membangun ekonomi karena kita merasa nyaman dalam sebuah regional yang ada keyakinan tidak ada peperangan di antar negara ASEAN Tenggara. Jadi, aspek psikologis ini juga sesuatu yang intangible, tidak bisa diukur keuntungan perdagangan ekspor-impor, tingkat keuntungan perdagangan antar negara tidak bisa semata-semata diukur dari hitungan-hitungan ekonomi, namun psikologis yang muncul dari kerjasama itu sendiri. Jadi, Keketuan Indonesia memang yang membedakan, katakanlah, adalah kita tidak hanya berbicara pada tataran makro, konsep besar bagaimana membangun masyarakat ASEAN yang lebih kokoh lagi, namun juga menurunkannya dalam rangka kerjasama yang lebih konkret. Misalnya, kalau kita berbicara mengenai pilar Indo-Pasifik, kita mencoba mengkurasi berbagai kerjasama ekonomi yang akan bisa disepakati nanti pada bulan September. Oh, di bulan September. Dan kita bertemu dengan negara mitra, kita bisa fokus berbicara mengenai berbagai proyek yang bisa dikerjasamakan, ya. Karena kita melihat kapit ada di negara maju, teknologinya ada di mereka, namun mungkin ekosistem bisa dikembangkan melalui kerjasama antar negara tersebut. Oke. Membangun keharmonisan kemesraan secara politik. Begitu ya, Pak Teguh. Saya ke Matitis. Matitis, sebagai kesimpulan dari redaksional, apa mungkin catatan-catatan yang bisa kita berikan, karena namanya KTT ASEAN selalu berlangsung begitu ya, namun kemudian mungkin ada catatan bagi kita bahwa bagian mana yang harus kita ubah melalui keketuaan Indonesia sebagai menjadi tuan rumah juga. Silahkan. Oke. Tentu saja masyarakat berharap bahwa yang terjadi KTT ASEAN itu bukan hanya selebrasi, tapi lebih menjadi hasil yang nyata. Kita punya pekerjaan rumah yang luar biasa, utamanya di dalam. Oke. Di kawasan kita memang menggantungkan ekonomi ke kawasan cukup besar, 30-40 persen. Tapi problemanya adalah, kalau kita ngomongin PDB, PDB kita ternyata tidak cukup bergigi kalau kita membandingkan dengan Vietnam, kita membandingkan dengan Thailand, even dengan Malaysia, gitu kan. India apalagi nanti ketika September kita akan bekerja sama dengan ASEAN plus 3, ya. Itu kan sebetulnya kesempatan. Bahwa jangan lupa, bahwa kita itu memperdayakan, terus mencoba melakukan terobosan-terobosan baru, tapi kita melupakan pekerjaan kita sendiri. Bahwa kita membuka hubungan bilateral maupun di kawasan untuk supaya lebih meningkatkan perdagangan, tapi persoalan dalam negeri juga harus beres. Bahwa bagaimana kita itu bisa menjadikan kawasan ASEAN itu menjadi engine of growth untuk di dalam negeri. Persoalan kita tidak semata-mata bahwa kita harus memperbesar ekonominya, tapi juga kita punya persoalan baru dalam negeri juga tadi, bahwa sebetulnya kita membutuhkan lapangan kerja yang cukup. Nah, di tengah disrupsi digital, maka betul tadi bahwa memang melahirkan potensi peluang baru, tapi jangan melupakan bahwa kita itu teknologi lebih cepat perkembangannya, tapi kemampuan SDM kita untuk meng-growth, meng-enhance itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan ini internal kita memang harus diperbaiki dengan memanfaatkan bagaimana sih kita itu sekarang menjadi keketuaan untuk memanfaatkan bahwa kita itu punya problem ini, bagaimana menyelesaikan tingkat kawasan supaya berdaya untuk internalnya. Sebetulnya itu yang harus kita pikirkan bersama, bahwa kita memperbesar ekonomi di kawasan, tapi jangan melupakan kita punya pekerjaan untuk tetap menjadi lebih baik ekonominya, bahwa engine of growth-nya kita itu mampu juga membesar sebetulnya. Ruang kita untuk bersuara sangat luas sebagai ketua dan tuan rumah, itu harapan kita bersama bahwa KTT, ASEAN, di Labuan, Bajo, dan juga nanti Jakarta September dapat menghasilkan yang baik untuk semua negara kawasan. Kita itu cuma 5,3 persen, sementara kita Vietnam dan lain-lain sudah jauh lebih. Bagaimana cara kita untuk mengejar itu, nah kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan nantilah, ia akan menentukan. Terima kasih atas ulasannya Mbak Titis Nuridiana, dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Teku Faizah Syah, Jurubicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami, semoga sukses acara sampai September nanti, dan membawa agenda-agenda dari Indonesia juga, dapat sukses terlaksana. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Bodro, Pak Budi Tomo, Terga Ali Utama, Kantor Stop Presiden. Terima kasih banyak Pak, dengan demikian saudara, jangan kemana-mana setelah ini, masih bersama kami di ABC Stop. Banyak hal yang kita harapkan, setelah KTT ASEAN diberlangsungkan, baik dari segi ekonomi, politik, dan keamanan. Tetapi semua itu kuncinya ada pada keharmonisan antar negara-negara kawasan. Kita lihat, kita buktikan, bagaimana Indonesia menjadi keketuaan ASEAN tahun ini. Saya masih tertarikan undur diri. Sampai jumpa di ABC Stop selesai depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!